Baik teman-teman semuanya selamat sore kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya kita mau meng-update tugas dan dimasukkan ke kantong tugas yang sudah di-share oleh Bapak Ibu guru kita kenapa saya share ini karena beberapa pengalaman ini ada teman yang merasa kesulitan atau peserta didik yang merasa kesulitan bagaimana caranya memasukkan file tugas yang sudah kita buat untuk digumpulkan ke dalam kantong tugas yang berbasis pada drive teman-teman semuanya bahwasannya untuk cara ini sebenarnya sangat efektif yaitu kita mengumpulkan tugas langsung ke dalam drive yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru kita nah disini saya akan mencoba mempraktikan bagaimana caranya ini sebenarnya sangat sederhana sangat sederhana sekali kita tinggal buka link yang sudah dibawakan oleh Bapak Ibu guru kita kemudian kita klik saja maka kita akan diantarkan masuk ke drive drive siapa drive ibu atau Bapak guru nah biasanya untuk kantong tugas itu biasanya dibuat spesifik contohnya ini saya sudah membuat kantong tugas ini adalah untuk anak-anak kelas 9 kalau biasanya Bapak Ibu guru sudah membuat link itu akan masuk langsung ke dalam kantong tugas yang dimaksudkan jadi tidak lagi harus terlalu banyak klik ini biasanya dia akan langsung masuk ke ruang kelas atau kelasnya masing-masing nah seperti ini ini ada hal yang perlu diperhatikan yaitu jaringan kalau jaringannya bagus Insya Allah kliknya juga akan lancar ini saya juga melihat jaringan di tempat saya bagaimana ini sepertinya kurang kurang bagus saat ini tetapi kalau saya bisa langsung praktikan nah ini saya klik di kantong tugas ini contohnya saya udah punya kantong tugas ini ada dua cara sebenarnya yaitu kita buka cara yang pertama kita buka kantong tugas yang sudah di-share oleh guru kita tadi kemudian tinggal di drag drag file yang sudah kita miliki nah ini kan ada ada eh eh notifikasi ini saya tunggu aja jadi yang belum respon tapi kita sudah bisa siapkan misalnya ya ini file-nya kita sudah siapkan di sini ya misalnya ya nah ini pengertian ini revolusi industri ini aku kita buat yang lain itu misalnya tugas kita dalam bentuk apapun sama sih tanya ini manajemen mencedera olahraga misalnya ini ya ini akan saya kumpulkan disana itu juga tidak terlalu sulit kita klik aja ya pastikan tadi kita sudah masuk ya yang misalnya ini kita sudah masuk ke kelas kantong tugas saya contohnya tidak masuk kelas tapi langsung kantong tugas saja jadi ini tinggal saya drag seperti ini contohnya ya nah ini saya drag ini misalnya ini adalah tugas saya tinggal saya geret klik tahan kemudian kita lepas disini kalau udah ada tanda biru tadi itu artinya ada respon ya ada respon disana sekali lagi ini sangat tergantung pada jaringan internet itu cara yang pertama itu nanti kalau jaringannya jaringannya lancar ini ada ada notifikasi anda sedang offline beberapa fungsi ya mungkin tidak tersedia tapi prinsip caranya seperti tadi kalau jaringan lancar akan berhasil terus yang kedua cara yang kedua adalah kita sudah masuk ke dalam folder seperti ini folder yang ter 7 misalnya di kelas apa saya di kelas 9 eh ya saya pilih kelas 9 ini ini saya lagi permasalahan jadi ada di carinya di kelas 9 seperti ini saya klik saya sudah berada di folder kelas 9 maka saya tinggal klik kanan ya klik kanan di posisi ini nanti akan muncul pilihan ya upload file ya nah ini upload file silahkan pilih upload file ini kemudian nanti pilih file yang sudah kita siapkan maka sudah akan otomatis masuk jadi sesederhana itu cara pengumpulannya tidak sulit tidak rumit dan sangat memudahkan otomatis file-file akan terminis dengan baik di kantong tugas yang sudah siapkan oleh guru kiranya itu teman-teman semuanya semoga bermanfaat sedikit berbagi saya di sore hari ini terus alright terus terus Terima kasih.